Indonesia nyatanya rutin mengimpor barang dari Israel meskipun kedua negara ini tidak memiliki hubungan bilateral. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso menduga, impor barang dari Israel bisa saja dilakukan melalui negara lain sebagai pihak ketiga. Kondisi ini membuat Kementerian Perdagangan tidak dapat mengendalikan impor tersebut. Impor tetap bisa dilakukan dari negara manapun selama barang terkait diperbolehkan negara untuk diimpor, meski negara asal barang tersebut tak memiliki hubungan bilateral. Sepanjang memang dibolehkan impor ya kita terima, kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai impor barang dari Israel selama periode Januari hingga September 2023 mencapai 14,4 juta USD. Tren perdagangan tergolong bervariasi. Pada 2020, total nilai impor barang dari Israel mencapai 56,5 juta USD. Kemudian, turun menjadi 26,5 juta USD pada 2021 dan kembali naik 47,8 juta USD pada 2022. Terdapat tiga jenis barang dengan kode HS berbeda yang diimpor dari negara yang kini berkonflik dengan Hamas itu. Ketiga barang itu berkode HS84 berupa mesin peralatan mekanis dan bagiannya, HS82 berupa perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia, dan HS85 berupa mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, importasi dari Israel boleh dilakukan meski tidak memiliki hubungan bilateral. Hal tersebut bisa dilakukan lantaran impor barang dari Israel, dilakukan secara bisnis to bisnis, antar pelaku usaha di kedua negara. Kalau kita tidak memiliki hubungan diplomati, tidak berarti secara ekonomi kita tidak boleh melakukan hubungan dagang. Tetap bisa dilakukan karena ini bisnis to bisnis sifatnya, kata PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi. Terima kasih telah menonton!